Halo 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 masih semangat ya semuanya Nah kali ini kita akan bagi tips nih Gimana sih cara ngatasi data yang tidak valid Penasaran seperti apa Langsung aja yuk kita simak videonya Ya halo teman-teman langsung aja Kita coba nih bareng-bareng mengatasi Gimana sih kalau misalnya ada data yang tidak valid Dan disini sudah ada satu contoh variable Dimana ada 12 putir soal Dan dari 12 putir soal itu sudah terdiri dari beberapa indikator Disini kita langsung masuk ke SPSS versi 21 ya teman-teman Dan ada 30 putir soal Eh maksud aku 30 responden ya teman-teman Untuk bahan penelitian kita Dan disini kita langsung saja uji coba Dari ke 30 responden tadi Apakah hasilnya sudah valid semua Atau masih ada data yang belum valid nih teman-teman Kita lihat ya Sebenarnya cara uji validitas ini Sudah ada di video aku sebelumnya Jadi lengkapnya nanti bisa dilihat di video aku yang sebelumnya Disini kita langsung aja Kita lihat di tabel hasil uji validitas Apakah masih ada putir soal yang tidak valid teman-teman Kita lihat dari signifikansinya ya di kolom jumlah Nah apabila ada signifikansi yang lebih dari 0,05 Maka itu dinyatakan tidak valid teman-teman Nah disini ada nih 0,321 Yaitu dari Q7 atau putir soal nomor 7 Dan juga ada Q9 atau putir soal nomor 9 Dimana disitu tertulis signifikansinya 0,162 Sehingga lebih besar dari 0,05 Atau lebih besar dari standar signifikansi Sehingga dinyatakan tidak valid teman-teman Nah terus gimana dong cara mengatasinya Gampang banget teman-teman Disini tips yang pertama nih Karena memang hanya ada 30 responden Disini kita coba tambahkan jumlah respondennya Nah jadi untuk langkah preventifnya nih Teman-teman yang sedang mengambil data Langkah lebih baiknya jika kita mengambil data Lebih dari yang seharusnya Jadi misalnya kebanyakan kan uji coba penelitian itu Hanya 30 responden Karena memang jumlah minimal Untuk perhitungan kuantitatif kan 30 Nah langkah lebih baiknya Jika kita melakukan uji validitas itu Lebih dari 30 Karena semakin sedikit jumlah responden Itu akan mempengaruhi rata-rata Dari jawaban responden itu Nah sekarang kita sudah tambahkan respondennya Sehingga total dari responden yang kita uji validitas ini Berjumlah 69 orang ya teman-teman Nah coba kita uji lagi nih Caranya masih sama Kita lihat dari tabelnya Apakah masih ada yang tidak valid Dan apakah dari Q7 dan Q9 ada perubahan Nah nih validitasnya sudah kurang dari 0,05 semua ya teman-teman Nah ini dari Q7 sekarang sudah 0,16 Dan Q9 sudah 0,05 Sehingga dinyatakan valid Yeay Jadi butir soal yang tadi tidak valid Sekarang sudah valid Tanpa kita memanipulasi data ya teman-teman Karena memang kita tujuannya hanya ingin memberikan manfaat bagi objek yang kita teliti Sehingga langkah lebih baiknya jika kita memang benar-benar menggunakan data yang sesuai dengan yang ada di lapangan Nah ini dari 69 orang Nah tapi ada pertanyaan nih Gimana kalau misalnya 30 orang tadi itu memang sudah populasi dari penelitian nih Gimana ya kak caranya Nah caranya gampang banget nih Kita coba lagi ya teman-teman Kalau kita memang benar-benar hanya ada 30 orang Dan sudah tidak bisa ditambah responden lagi Atau memang itu sudah benar-benar populasi dari penelitian kita Kita coba lagi nih Coba tadi nih dari hasil perhitungan 30 orang tadi bagaimana hasilnya ya Tadi apakah butir soal yang tidak valid tadi nomor berapa saja dan jumlahnya signifikansinya berapa Nah kita coba lagi Kita hapus dulu semua data yang sudah kita olah tadi Dan kita ganti dengan data yang terbaru Dan hanya 30 soal tadi ya Eh maksud aku 30 responden Caranya sama seperti yang di awal Tadi yang di awal butir soal yang tidak valid ada Q7 dan Q9 ya teman-teman Nah karena memang ini sudah pas nih Sudah tidak bisa ditambah responden lagi Maka tips yang kedua yaitu kita menghapus atau kita menghilangkan butir yang tidak valid itu Nah kita coba hilangkan dari Excel ya teman-teman Kenapa sih harus dari Excel? Kenapa tidak langsung di SPSSnya? Nah karena kalau dari Excel ini akan otomatis jumlahnya pun akan ikut berubah Jadi kita bisa langsung menyesuaikan dari Excel Tapi untuk menghapus butir soal ini tidak bisa sembarang hapus ya teman-teman Jadi dengan catatan apabila butir soal yang kita hapus Masih ada butir soal lainnya yang mewakili dari setiap indikator tersebut Nah jadi penting banget nih teman-teman yang membuat questionnaire Alangkah lebih baiknya satu variable Maksud aku satu indikator Itu dibuat dua, tiga atau mungkin empat putir soal Sehingga apabila dihapus Apabila ada kejadian yang tidak diinginkan seperti ini Masih ada putir soal lain yang mewakili Nah disini kita sudah hapus Q7 dan Q9 Dan disini masih ada putir soal yang mewakili dari setiap indikator tersebut Nah kita coba lagi ya Ulangi Kita uji validitas tanpa menggunakan Q7 dan Q9 Apakah hasilnya akan berubah menjadi valid semua Atau justru ada putir soal lain yang tidak valid Kita coba kita buktikan Kita hapus dulu Kita ganti juga semuanya Dengan data terbaru Yaitu data yang tanpa Q7 dan Q9 Jangan lupa jumlah juga ikut dimasukkan ya teman-teman Dan desimalnya kita nolkan saja Supaya tidak terlalu rumit dalam membacanya Seperti itu Nah nanti kita coba uji kembali Uji validitas dari ke-30 responden ini 30 responden yang benar-benar jumlah minimal Dan memang sudah populasi Misalnya seperti itu ya Nah kita copy lagi data dari ke-30 orang tadi Tanpa Q7 dan Q9 Butir soal nomor 7 Butir soal nomor 7 dan butir soal nomor 9 Bagaimana hasilnya Kita coba lagi Uji Nah disini memang sudah 30 orang saja Kita uji Dengan analyze, correlate, bivariate Dan kita masukkan semuanya Jangan lupa jumlah juga ikut dimasukkan ya teman-teman Nah gimana nih kita lihat tabelnya Kita lihat dari signifikansinya Apakah masih ada butir yang tidak valid Nah kita lihat semuanya 0,0000 Artinya kurang dari 0,05 semuanya nih teman-teman Berarti semua butir soal yang kita uji Dari 30 responden tadi dinyatakan valid Nah tapi ada pertanyaan lagi nih kak Gimana kalau misalnya kita sudah Hilangkan butir soal Kita sudah tambahkan responden Tapi hasilnya tetap tidak valid Gimana ya caranya Nah tips yang ketiga nih Caranya kita coba nih Kita tinjau ulang lagi Questionnaire yang kita buat Nah apakah questionnaire yang kita buat itu Kalimatnya ada yang kurang sesuai Atau ada kalimat yang menimbulkan mispersepsi dari responden Nah jadi untuk langkah pencegahan lagi nih teman-teman Untuk membuat questionnaire Langkah lebih baiknya Jika kita membuat questionnaire itu Kita membayangkan diri kita adalah respondennya Sehingga sehingga apakah responden itu Berpikir sesuai dengan apa yang kita harapkan Atau justru ada persepsi lain yang ditimbulkan dari responden ketika membaca kalimat dari questionnaire itu Sehingga jawaban-jawabannya pun akan berbeda dari Maksudnya dari satu responden dan responden lainnya Sehingga menimbulkan data tidak valid Nah itu seperti apa Lalu kita perbaiki kalimat dengan bahasa yang baik dan benar Dan juga yang mudah dipahami dan sesuai dengan responden seperti itu Jadi ketika sudah diperbaiki Kita ambil ulang data dengan kalimat yang sudah disesuaikan Nah sebenarnya ini memang cara yang mungkin agak susah Atau mungkin tidak diharapkan ya teman-teman Tapi harapannya cukup dengan cara pertama atau cara kedua saja Semoga hasilnya sudah valid Dan semoga berhasil ya teman-teman Tetap semangat dan sukses selalu Terima kasih Sampai jumpa